Dalam Olimpiade ke-24 yang digelar di Los Angeles tanggal 28 Juli hingga 12 Agustus 1984, Indonesia mengirimkan 18 atlet dan 8 ofisial. Mereka berangkat tanpa dibebani target medali. Partisipasi kontingen Indonesia di Olimpiade tersebut juga digunakan sebagai uji coba dan mengukur calon lawan di Asian Games 1986. Ada enam cabang yang diikuti para atlet Indonesia dalam Olimpiade kali ini yakni atletik, menembak, tinju, renang dan panahan serta satu cabang eksebisi tenis. Berikut susunan skuad kontingen Indonesia beserta pencapaian mereka dalam Olimpiade Los Angeles 1984. Cabang olahraga atletik mengirimkan empat atlet. Purnomo berlomba di cabang lari 100 meter putra, pencapaian sebelum Olimpiade ia meraih dua peraksi Games 83 di Manila. Catatan waktu terbaiknya adalah 10,39 detik. Dalam Olimpiade kali ini Purnomo meraih pretasi yang luar biasa. Ia menjadi satu-satunya pelari Asia yang lolos ke semifinal lari nomor 100 meter putra. Tiga atlet lainnya yakni Cardiono, Ernawan Witarsa, Christian Nenepad. Bersama Purnomo, mereka bertiga disiapkan khusus untuk nomor estafet. Prestasi dalam Olimpiade ini mereka mampu melaju ke semifinal nomor empat kali 100 meter putra. Mereka memecahkan rekor nas dengan catatan waktu 40,43 detik. Satu lagi pelari jarak pendek putri 400 meter emat tahap hari termasuk anggota tim atletik yang ikut ke Olimpiade Los Angeles. Cabang angkat besi memberangkatkan tiga atlet yaitu Maman Suryaman, Sori Enda Nasution dan Hadi Wiharja. Prestasi mereka sebelum Olimpiade cukup mentereng. Maman Suryaman meraih medali perak kejuaraan dunia junior 81. Mengantongi lima emas SEA Games 81 dan 83, serta medali perunggu Asian Games 82 di New Delhi. Sementara Hadi Wiharja meraih enam emas dari dua SEA Games tahun 81 dan 83. Sedangkan Sury Enda Nasution sudah meraih sembilan emas dari pesta SEA Games tahun 79, 81 dan 83. Pencapaian mereka di Olimpiade 1984 cukup memuaskan. Maman menempatkan diri di urutan ke-6 untuk kelas 52 kg. Sury Enda berada di peringkat tujuh kelas 60 kg. Sedangkan Hadi Wiharja yang turun di kelas 56 kg gagal meraih poin. Cabang menembak diwakili tiga atlet berpengalaman yang sudah malang melintang seperti Lili Sampurno yang telah berkecimpung di arena menembak SEA Games 77 hingga 83. Penembak kedua Selfiana Adrian Sofian dan yang terakhir Ernie Soekarno-Fuddin di nomor Air Pistol. Prestasi mereka di Olimpiade kali ini, Lili Sampurno berada di peringkat 15 Ladies Pistol Match. Sedangkan Selfiana menduduki posisi ke-28 di nomor Air Pistol. Donald Pandiangan dan Suradi Rukimin mewakili Indonesia untuk cabur panahan. Donald yang juga dikenal sebagai legenda panahan Indonesia yang telah melang melintang di ajang SEA Games, SEA Games, Kejuaraan Dunia dan Olimpiade 1976. Prestasi mereka dalam Olimpiade Lost Angels kali ini, Donald Pandiangan hanya mampu duduk di peringkat 43 perseorangan, sedangkan Suradi Rukimin berhasil menempati posisi ke-16 di nomor yang sama. Lukman Niohde menjadi satu-satunya wakil Indonesia di cabang renang Olimpiade 1984. Andalan Indonesia ini spesialis nomor gaya punggung. Ia juga perenang terbaik Asia saat itu untuk 100 meter gaya punggung. Sedang di kawasan Asia Tenggara, Lukman mendominasi nomor 100 meter dan 200 meter gaya punggung sejak SEA Games 1977 di Kuala Lumpur. Pencapaian Lukman secara keseluruhan berada di peringkat 41 untuk gaya bebas 100 meter, peringkat 21 untuk 100 meter gaya punggung dan posisi 25 gaya punggung 200 meter, sehingga gagal maju ke babak selanjutnya. Cabang olahraga tinju diwakili tiga atlet, Alexander Wasa, Francisco Lisboa dan Jonny Asadoma. Alexander Wasa turun di kelas bulu, babak pertama yang menang angka atas petinju Guyana. Di babak kedua mengalahkan petinju Thailand, namun di babak ketiga Wasa harus menyerah dari petinju Mesir Mohamed Hegesi. Sementara Francisco Lisboa yang turun di kelas welter setelah mendapat bayi di babak pertama harus mengakui keunggulan lawannya dari Jamaika. Nasib yang sama juga dialami Jonny Asadoma di kelas bantam. Setelah mendapat bayi, Jonny kalah KO dari petinju Meksiko Hector Lopez. Jonny Asadoma atau lebih dikenal sebagai Johannes Asadoma sekarang menjadi kapolda NTT dengan pangkat bintang dua inspektur jenderal polisi. Pretasinya di arena tinju amatir pernah meraih emas SEA Games 83 untuk kelas layang, dan pada Piala Presiden 84 menjadi juara kelas ringan 60 kg. Selain para atlet yang bertanding di arena, Suharyadi yang sekarang menjadi suami Yayuk Basuki, mewakili Indonesia untuk eksebisi cabang tenis yang akan dipertandingkan di Olimpiade berikutnya di Seoul, Korea Selatan. Selamat menikmati.